Sebanyak 372 calon haji Papua Barat Daya berangkat menuju Embar Kasimakasar untuk selanjutnya menuju ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Suasada haru terlihat di Bandara Dominic Edward Osok Sorong saat keluarga mengantarkan jemaah haji Papua Barat Daya menuju Embar Kasimakasar. Jemaah haji Asapapua Barat Daya terdiri dari 234 calon haji kota Sorong, 5 dari Kabupaten Maibrat, 25 orang dari Raja Ampat, 9 orang dari Tambrau, 20 orang dari Sorong Selatan, dan 79 orang dari Kabupaten Sorong. Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, para calon jemaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Makassar. Alhamdulillah hari ini yang pesawat terakhir kita berangkat 146 yang berangkat hari ini. Jadi yang lainnya sudah berangkat secara berangsur-angsur, jumlah kita semua 234. Dan Alhamdulillah tadi kita sudah bersiapan di mesin untuk keberangkatan hari ini. Kita menggunakan pesawat lainnya. Jemaah haji sudah fit, siap, berangkat, jumlah keseluruhan 234 sudah maksimal, mereka semua berangkat. Sementara di Riau Saudara Total Adanam calon haji Asapakan baru gagal diberangkatkan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi diantaranya dua orang meninggal dunia, dua orang dalam kondisi sakit, dan dua orang lainnya terkendala permasalahan keluarga. Tahun ini jemaah haji untuk wilayah Kota Pekanbaru berjumlah 1.171 orang yang terbagi dalam empat kelompok terbang. Jemaah haji kita pada tahun ini jumlahnya sangat besar, itu sebanyak 1.171 orang. Untuk tahun ini jemaah kita yang masuk untuk berangkat, ada enam orang yang tidak bisa berangkat, yang dua orang meninggal dunia, dua orang sakit, dan dua orang ada permasalahan keluarga dan pendanaan. Tapi tenang ini belum kita proses, mereka bakal sebelum melakukan pelunasan.